Halo teman-teman selamat malam Apa kabar teman-teman ku semuanya Semoga teman-teman sehat hari ini ya Sekarang tanggal 6 November 2024 teman-teman Saya mau bahas mengenai Perpolitikan Indonesia tapi Saya ambil Sudut dari para tukang nyinyir ya Para pembenci yang lama-lama malu sendiri Tapi tidak punya malu Aduh 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 Jadi teman-teman kalau ngikuti perkembangan politik Indonesia Di zaman Presiden Jokowi khususnya periode kedua Itu makin marah ya Kebencian-kebencian Nyinyiran-nyinyiran ya Yang dilahirkan oleh rasa kebencian Atau opini-opini yang mengirim ke rasa kebencian ya Atau merendahkan orang lain Teman-teman hari ini ya Kalau teman-teman lihat video Perdana Menteri Singapura Ketemu Presiden Prabowo Dan setelah itu ketemu Wakil Presiden Gibran Di Taman Kota ya Di Kipika Teman-teman bisa lihat gaya gibran ya Dia menunjukkan kelasnya seorang muda Ya dia juga bahasa Inggrisnya pintar Jadi yang nyinyir makin Ini ya teman-teman Makin Nggak tahu malu ya Jadi yang nyinyir ini Nggak sadar-sadar ya Bahwa negara ini adalah negara demokrasi Apalagi yang Kelompoknya Kelompoknya yang Ya itulah nyinyir itu Orangnya itu-itu aja ya Pembencinya ya kemarin itu yang Demo di 411 Ya yang demo 411 kan orangnya Nggak ada yang kualitas sama sekali itu ya teman-teman Bahasanya bahasa kebencian Bahasanya bahasa menuduh Bahasanya bahasa fitnah Bahasanya bahasa Apa ya Permusuhan Jadi tidak Merasa bahwa dirinya hidup di negara demokrasi Hari ini Indonesia sudah memiliki Presiden dan wangkil presiden Ya hasil dari demokrasi Masih saja Merasa dirinya paling benar ya Pada Katanya sih ya Katanya ya Pada terdidik ya Katanya pada Para Para apa Tendidia Ya wah Pemikir Nggak taunya Kelasnya kelas Nyinyir Makin bertambah aja Tukang nyinyirnya teman-teman ya Mantan-mantan Banyak dari lembaga ya Nyinyirnya makin seru aja itu Teman-teman bisa lihat Saya nggak mau nyebutkan namanya Karena menurut saya Orang-orang itu nggak berkualitas ya Yang Membenci keluarga Joko itu Nggak ada prestasinya sama sekali ya Kalau menurut saya Karena Memang kalau dilihat track recordnya ya Dari dulu sampai hari ini ya isinya begitu Dilihat record yang lain juga nggak ada Nggak ada record yang lain Dia apa seorang yang Menciptakan sesuatu yang bermanfaat Atau menciptakan sesuatu yang Apa Prestis Menciptakan Sesuatu yang Bener-bener Wah gitu ya Nggak ada Mendatangkan makhluk di mana Nggak ada juga Jadi kalau kita lihat Ya isinya ya itu-itu aja Bener saya pernah membaca Atau melihat yang Ya kalau mau eksis ya Tetap aja nyinyir gitu ya Kalau mau eksis Kalau nggak nyinyir nanti nggak eksis Jadi ini intinya hari ini Gibran Mempermalukan tentang nyinyirnya Mempermalukan pembencinya Jadi judulnya hari ini Gibran Mempermalukan pembencinya Dan penyinyirnya Hari ini Kita bisa petani satu-satu ya Teman-teman Kelompok-kelompok yang Ngirik Gibran itu Kalau dia sadar ya Kalau dia sadar Dia itu sekarang Nggak ada apa-apaannya Gibran itu anak muda Yang dari remaja Dia sudah independen teman-teman ya Dia bisa menjadi entrepreneur Sejak remaja Awal berjalan jadi job Berarti presiden Dia kan nggak pernah muncul Bahkan nggak pernah ikut Ikut kampanye Dia karena memiliki kesibukan sendiri Dia berkreasi Membuat Restoran Membuat bisnis-bisnis yang Lain Nah setelah dia masuk Kemilu Kemilu kada Nah waktu itu dia mulai Masuk ke politik Sebelumnya kan dia orang kreatif Tapi yang tukang nyinyir Kreatif Nggak ada Kebanyakan pecatan-pecatan kan Tukang nyinyir Atau mantan-mantan ya Mantan-mantan tukang nyinyirnya Yang diomong cuma itu aja Fufufa Fala Ya nggak ada prestasinya Nggak ada bobotnya Jadi Bagi saya Lupakan saja ya Para pembenci itu Biarin aja ntar juga Dia hilang sendiri Negara ini Masalahnya negara ini Masih mau membangun Teman-teman ya Kalau kita Pemerintah mendengarkan Tukang nyinyir itu ya Ya nggak maju-maju Negara ini Tukang nyinyir itu Dikasih tugas Sebagai wapres juga Belum tentu bisa Ya Dan juga siapa yang memilih Tukang nyinyir Nggak ada Daya tariknya nggak ada Nah makanya Dia nyinyir itu Supaya dia eksis Ya supaya dia Makin diberitakan terus gitu Coba kalau dia nggak nyinyir Nggak akan diberitakan teman-teman Ya Menjaga eksistensinya Dengan nyinyir Ya Seperti itu Jadi Kita tahu ya Trik-trik apa ya Yang dipanggap oleh Kelompok-kelompok itu dulu Sebelum bubar Apalagi API, HTI itu ya Dulus dulu bubar Kita tahu sebenarnya Sebagai masyarakat yang Berpikirnya jernih Kita tahu Maksudnya apa Kita tahu Untuk membuat daya tawar Membuat apa Membuat peluang bis Membuat apa Jadi Apa ya Sekarang udah pada sadar ya Mungkin ya Ya Santri-santri Sudah pada sadar Yang dulu Muhyibin Muhyibin Berat sudah pada sadar Bapak Harga diri Anak bangsa Kok Dijadikan Jumlah Seperti itu Bahkan Kalau teman-teman Di TikTok Di TikTok Di video shot Kita sedih Kita sedih Rakyat Indonesia Berebut Cium tangan Orang-orang asing Orang-orang Dari Keturunan Yaman Direbuti tangannya Dicium-cium Seperti itu Ya Oh Saya kadang-kadang sedih Lihat anak bangsa Indonesia Seperti itu Rendahnya Tapi sekarang Saya Sudah gak melihat Sedah saat itu Jadi mungkin Sudah pada sadar Sudah pada Insat ya Setelah ada pencerahan Dari Kiai Imad Dan para keturunan Wali Songo Jadi Sudah mulai Ini ya Gak terlalu Seperti dulu Dulu kan seolah-olah Wow Luar biasa ya Kalau Diumu itu Jakarta itu penuh Ya itu Karena dulu Belum sadar Teman-teman Memang Gusti Allah itu Masya Allah ya Memberikan kesadaran Tiba-tiba Itu tadi Kebayang gak teman-teman Kalau Para muhibin ini Belum sadar Sampai hari ini Wah Demo 411 Pasti rame banget itu Ya Sekarang Demonya kan sepi kan Gak ada yang mau demo lagi Teman-teman Karena sudah mulai sadar Anak bangsa ini Sudah mulai sadar Arahnya mau digiring Kemana ini Ya Anak-anak bangsa ini Mau digiring kemana Jadi Sudah mulai sadar Alhamdulillah Itu seneng Jadi negara ini Kondusif Walaupun masih ada Sisa-sisanya ya Sisa-sisa yang Suka bikin Gaduh Khususnya di media Ini negara Ini negara seteng Akan dibenahi oleh Presiden Jokowi Oleh Presiden Prabowo Yang mau dibenahi Semuanya Koruptor-koruptor Mau disikati Semua Masih ada aja Yang bikin gaduh Negara gak perlu gaduh Sebenarnya Biarkan pemerintah Bekerja Dengan benar Kalau memang ada Koruptor Tangkepi Nah rakyat seneng Kayak gitu Ya pokoknya Yang mengambil Wang rakyat Tangkepin aja Intinya gitu Gak usah gaduh ya Karena geopolitik Dan geoekonomi Hari ini Gak baik-baik saja Kalau kita gaduh Gak kerja keras Negara ini ya Gak maju-maju ya Prabowo Masih akan berusaha Untuk Suasembaran Pangan Bangun Energi Dan sebagainya Gak usah bikin gaduh-gaduh Dukung terus saja Pemerintah kerja untuk rakyat Dan Indonesia maju Ya gak Oke kita aja teman-teman ya Bibran menunjukkan Kelasnya ya Judulnya Terima kasih Ate terus Berita-beritanya Dibuat Makan TV Sampai jumpa